Halo teman-teman semua, selamat datang seluruh Renjambi ya pada kesempatan kali ini kita pengen bikin urutan figure yang bakal rilis ya figure baru atau banner dan event ya kalau kita lihat kan disini nih setelah event ember selesai nanti akan ada event baseball league gitu ya itu sama persis sih sama kayak yang di Taiwan itu ya versi Taiwan jadi kita udah lumayan memantapkan diri ya untuk berbicara seperti ini jadi kemungkinan besar ya bakalan ngikutin rutenya Taiwan ya kemungkinan besar karena kan dinaungi oleh Omoye Gomes juga ya ini ada berkokok oke langsung aja setelah event baseball bakalan ada red up ini nah ini dia si lansah hand ya teman-teman maaf ya ini kita cuma bisa nyediain gambar karena tadi pengen masuk ke in-game nya ternyata sedang main tenis jadi kita cuma bisa nyediain gambar ya screenshot ini ya ini lansah hand itu dari brand Let's Red dan kelasnya itu spesialis ya untuk detail skillnya kita gak nge-translate karena kita juga asal mainnya lagi itu cuman kalau untuk ultinya kita lumayan familiar ya yaitu ultinya prioritas itu single target yang terdepan ya di depan dia single target dan ngasih tanda atau mark ya di kepalanya tuh kalau musuh yang di ulti itu langsung mati maka langsung ngasih damage splash itu ya ke semua musuh tapi walaupun tidak mati tetep ngasih splash damage karena sudah ditandain dan butuh beberapa detik lah untuk mengaktifkan splash damage itu ya temen-temen dan kalau kalian mau tanya ini nih apa word nge-buat newbie atau free player ya gimana ini single target Let's Red pertama lah nanti karena kan bah kan pertama ya kedua ya setelah Opelia karena kan Opelia kan harus itu dulu pastiin musuhnya mati lah kudulasit baru nge-trigger ulti lagi cuman ya kalau dibandingin Opelia dia lebih worth sih tapi ya jangan dibulit abis-abisannya temen-temen karena masih ada beberapa figur yang lebih bagus lah pasti dari dia cuman ya karena kita seneng lagi itu kita nge-gaja dia sampe berapa? gak tau lupa dah sampe 160 ke atas lah biar dapet currency pink bintang 1 kan cuman sejauh ini ya dia worth sih buat untuk big 3 ya big 3 dah ya untuk itu 3 besar itu kanan selain Rie Rie kan lebih cocok kalau ada itu ya yang ngasih debuff ignite-nya jadi kita lebih milih dia untuk jadi DPS di big 3 ya terus yang kedua ini dia nih ada si siapa ini ya Dewa Kipas ya tau ini namanya siapa yang pasti kita pernah ngeliat dia itu satu golongan sama lubu ya jadi kemungkinan dia itu masuk Drake Kingdom itu ya jadi dia itu tipe eh brandnya brand Snow A maaf kelasnya kelas supportnya supportnya itu dia kayaknya ngasih damage ya ultimate-nya itu ngasih damage ke area ngasih angin puting meliung gitu push 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 terus juga kalau temen-temen kalau apa figur kalian terkena overtreat oke gitu bakal nyisain satu HP dan langsung ngasih shield jadi gak akan bisa langsung mati ya lumayan kan kita gak dapet dia jadi kita gak bisa terlalu banyak berbicara tentangnya ya cuman kalau yang namanya figur apa namanya eksklusif itu biasanya itu OP-OP ya temen-temen cuman ya karena susah dibuild jadinya hanjuang oke untuk gambaran eventnya seperti ini ya temen-temen ini event storynya ya seperti ini oke lanjut setelah ini tuh paling diselang sama event dadu atau demon king ya itu ya yang si riko ya oke setelah itu bakalan keluar ini dia nih anji sumpah ini ah king gak tau kenapa kita seneng banget sama ini karakter ini sama yang naik motor tuh ada tuh kakaknya adiknya lah itu oke dia adalah brandnya tuh Galatea kelasnya itu defender ya kalau di itu mungkin tank ya tank lah dia itu cocok buat jadi secondary tank main tank juga dia lumayan kuat buat nahan badannya terus ultimate nya itu ngasih damage ke single target dan memberikan itu ya di debuff crowd control ya crowd control berupa frost atau freeze ya freeze nya itu bisa ke dua dua target kalau gak salah iya dua target dua target di sebelahnya target utama ya jadi kalau target kita ada di sebelah kiri maka sebelah kanannya akan kena gitu ya temen-temen dan dia itu ngasih shield ke alay apa sekutu ke sekutu ya kalau sekutu kita itu darahnya ngedrop di bawah 50% bakalan ngasih shield kan lumayan tuh jadi dia bisa ngelur waktu juga kan buat tank eh buat frontland nya kita sangat merekomendasikan dia sih untuk jadi main tank atau secondary tank di Galatea untuk ngembus tiga besar itu ya big tree oke terus yang selanjutnya adalah ini dia si mortar kenapa kenapa dipanggil mortar karena kita gak tau namanya dan dia itu spesialis mortar pokoknya dia itu tipe knight 9 brand knight 9 kelasnya itu shoot atau militaris kalau di video fantasy dan ultimate nya itu tuh apa namanya ngincer musuh yang paling belakang tapi yang satu garis sama dia tentunya ya ngincer yang paling belakang multi ngasih mark lagi nah kalau target nya itu mati walaupun bukan kena dia matinya kena siapapun itu maka akan nge trigger ulti nya lagi selagi masih ada mark nya gitu ya kalau musuhnya mati masih ada mark nya yaudah dia bisa ulti lagi dan ngarah yang satu garis dulu kalau satu garisnya udah gak ada yang paling belakang lagi ya berarti yang di depannya gitu kalau gak salah sih kita sempet pake dulu tuh sempet pake di event doang ya temen temen karena kan gak punya duplikatnya itu jadi setelah kita itu ya kalau salah mohon maaf ya ataupun buat kalian yang tau mohon koreksi oke kita gak bisa berbicara banyak tentang dia karena tuh wow dia gak tau kenapa pakenya pada minim-minim oke ini untuk gambaran event nya temen temen seperti ini oke selanjutnya abis event ini ya kemungkinan ada event selangan ya selangan gitu oke yang ketiga ini nih Benedetta 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 dia adalah brand tenma dan kelasnya itu assault atau vanguard dia itu sangat cocok buat jadi side laner di tenma ya kita kerap ngelihat dia itu tuh di apocalypse war ya banyak sekali top rank yang memakai itu buat side lanernya karena dia selain bisa nahan badan dia mempunyai damage yang signifikan juga untuk single target jadi bisa ngurusin lane dia sendiri gitu tuh jadi dia kebanyakan sih kalau vanguard yang banner baru tuh pada kenceng lifesteelnya ya entah itu pas dia ultimate atau setelah dia ultimate bakal deres lifesteelnya ya seperti Alfred lah Alfred kan setelah ulti deres pak 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 Alfred juga bagus namanya kita lebih senang dia ya kalian gak usah tanya ya kenapa kalau kalian tanya word apa enggak saya rasa ini word banget buat side lane kalian untuk big tree juga kan kalau yang belum punya Albert ya kalian bisa pakai Benedetta ini ya oke selanjutnya ada kurumi iya ini kurumi oh iya sebelum itu kita lupa ingetin pas Benedetta sama kurumi keluar tuh nanti akan ada event apa ya event kayak chinese-chinese gitu dah ini nih hadiah free lah kita bakalan dapet free gitu pertama dapet yang kuningnya nanti dapet lagi dan nanti ada acara masak-masak apa gitu tuh jadi kalian jangan lewatkan ya karena itu bisa mendapatkan banyak sekali material entah itu apa fragment blind itu blend apa tuh kupon blind box iya fragment kuning blind box itu kan lumayan sama dapet fully wish juga diamun juga jadi kalian jangan lewatkan eventnya ya oke ini kurumi ini brandnya night 9 kelasnya itu shoot atau militaris ya teman-teman ultimatenya dia itu menyerang 3 target secara acak dan ngasih crowd control stun dia sangat cocok disandingkan dengan tim ignite ya teman-teman ignite kalau yang sebelumnya kan si tank galatia itu kan tim frost yang ininya tim ignite mungkin kurang populer ya tim ignite karena healernya kan tau sendiri si apa zoyu zoyu ya itu jadi tim ignite juga dia sangat bagus sama si rie zoyu gitu dan sisanya bisa kalian kreasikan saja terus ini ada event ini juga kalau kalian upgrade bintang dia sampai bintang 5 bakalan dapet kostum bunny girl gratis ya itu kalau kalian mau ya free player kita pernah ikut ini cuma untuk bintang 4 pangke jadi yaudah kita gak terlalu banyak berharap dengan event ini oke untuk gambaran event storynya seperti ini ya wow wow oke selanjutnya ini dia yang kita tunggu-tunggu ya teman-teman setelah benedetta itu muncullah hatsune miku ya kamping emang lagi itu kita kaget besar sih teman-teman langsung intro introduce langsung introduce itu memperkenalkan diri kan di apa grup facebook event page-nya figure story itu hatsune miku anjing anjing kita langsung buru-buru ngelarin beberapa stage itu buat ngumpulin diamond dan word lah saya sangat merekomendasikan kalian untuk dapetin ini karena dia bakalan kepake banget di board game odysia ini kita gak perlu bahas banyak ya karena sudah kita sudah membahas dia berkali-kali oke untuk event gambarannya seperti ini ya oke setelah miku ada vivian 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 ini brand brandnya itu tenma dan kelasnya itu spesialis dia itu damage dealer yang single target ya teman-teman tapi ngasih splash lagi bukan splash yang ngasih damage ke area juga jadi setelah dia ngelempar boomerang ke target langsung muter itu boomerang mengenain semua musuhnya dia bagus sih saya merekomendasikan dia lah soalnya dia juga kerap digunakan untuk itu ya apocalypse war nanti biasanya kalau dia pas dia muncul apocalypse war bakalan reset juga per minggu dan dia bakalan bisa jadi damage dealer untuk disana banyak sekali yang bisa pakai di apocalypse war kayak modalnya pazar lubu terus ini vivian cuman kita cuman sekali dah melihat si siapa namanya jalora dipakai di apocalypse war sama top ranked ya bukan sama kita kalau kita kita mah tak pakai setiap hari ya karena gak ada damage dealer lagi cuman ya kalau si jalora kan asa tipis banget gitu tuh teman-teman langsung teblang lagi oke saya sangat merekomendasikan kalian sih untuk dapetin ini cuman ya kalau kalian gak suka kalian bisa skip oke nah ini dia untuk gambaran eventnya dengan bahan yang seadanya dia bikin baju seperti itu gak tau ini mungkin untuk dia tarik semata doang dia tarik untuk laki-laki bermata keranjang seperti itu oke next nah habis Vivian akan ada event summer ini dia eventnya event surga ini bukan karena hadiah-hadiahnya tapi karena kostumnya anji aduh aduh bentar aduh perutnya sakit anji aduh oke ya ini nanti bakal ada event itulah jadi hadiah juga dapet hadiah fragment kalau gak salah sama atau kostum ya hadiah-hadiah biasa lah kostum salah satu kostum ini kalau gak salah jadi kalian jangan sampai lewatkan ya soalnya kita terlewat jadi gak bisa apa mengikuti event ini oke dan event summer itu bertepatan dengan perilisan figur ini gak tau siapa namanya agung agung kali ya agung karena ini pelukis ya pelukismu agung oke aduh ini nih tipe brand let's red terus kelasnya itu spesialisnya kita gak tau betul ya ini ini apa sih skill-skillnya seperti apa gitu kita tidak mencari tau setau kita ultimate-nya itu tuh ngerubah front lane kalian yang berada di satu garis dengan dia menjadi raksasa udah itu toang sih sama paling nge-heal ngasih regen-nya regen HP jadi bisa lebih kuat gitu tank kalian mungkin serupa dengan si ikhrennya memang bedanya ikhren kan instant heal ya kalau ikhren ulti ya langsung penuh lagi darah tanker kita atau front lane kita oke kalau kalian mau nanya apa worth it enggak kurang karena kita gak tau betul apa dia punya pasifnya gimana gitu jadi nanti nunggu dia rilis dulu oke selanjutnya bukan selanjutnya ini masih berbarengan kalau gak salah sama si Agung tadi ya dia adalah siapa namanya gak tau tuh buat kalian yang bisa baca tulisannya baca aja oke dia itu kalau gak salah tuh night 9 support pertama di night 9 karena yang awal kan si dewa kipas kan 0 ada ini night 9 dia pesupport ultimate-nya itu kita gak terlalu inget pokoknya dia ngasih damage ultimate-nya itu ke musuh entah itu single target atau area kita lupa nah terus yang bagusnya dia itu adalah kemampuan untuk membangkitkan figure yang sudah gugur itu yang paling bagus cuman ya ketika dibangkitkan kan gak penuh gitu HP-nya jadi cuman 25% seprapet tapi kan lumayan oke cuman itu yang kita tau tentang dia karena kita cuman dapet sebiji doang jadi gak kita pake ya tau sendiri kan figure kuning di stage tinggi apa dan ini adalah gambaran dari event-nya hampir tembus pandang loh itu pakaiannya aduh gak paham lagi kita oke setelah itu bakalan muncul Kizuna Ai ya figure collab kedua di Taiwan ya Kizuna Ai ini tipe Vanguard eh maaf tipe Vanguard terus brand-nya Galatea dan dia cocok untuk jadi side laner kemampuan dia itu bisa masuk ke dimensi lainnya kayak obito jadi dia akan imun dari segala sesuatu kalau dalam mode itu cuman beberapa detik tapi kan lumayan beberapa detik juga berarti kalau timingnya pas sama ulti musuh kita jadi gak kena damage untuk ultimatenya itu mengarah ke single target dipertak dan setelah itu left turnnya lumayan kencang juga setahu kita ya teman-teman itu kita gak nge-translate sih itu apa murni dari pengalaman pas pake Kizuna Ai ya dia cocok untuk side lane di big tree gitu kan lumayan tuh buat tahan badan sama ngebunuh musuh lumayan bisa tuh dia cocok lah kencang ini untuk gambaran eventnya ini saya merekomendasikan kalau kalian apa sih kolektor gitu ya untuk free player juga rekomendasi lah karena unlimited lah ini usah dicari juga oke selanjutnya nah ini dia ada si peneliti ya kalau kalian nonton dokter stone ya kalian pasti tau senku ya jadi kita ngebandingnya dia itu manggilnya ya senku versi cewek lah ya wanita yang sering peneliti peneliti gila mad scientist dia itu tipe let's read brand let's read dan kelasnya shoot atau militaris jadi kita gak ikutin dia sebenernya gak ngutuin eventnya dia yang di Taiwan skip tapi kita sering ngeliat dia itu di apocalypse war yang sekarang aja nih apocalypse war yang lawan jambacker yang di Taiwan top ranknya pada pake si dia nih untuk single targetnya gak tau kenapa mungkin karena dia bisa ngepoison juga gak tau dah gak tau gak tau lupa-lupa kita bukan lupa juga sih gak pernah pake dia itu single target yang pasti terus juga lifestyle nya lumayan deres kita pernah pake di event Jepang kalau gak salah ya pernah pake di event Jepang dia doang nih satu udah gitu aja informasinya kalau kalian nanya word apa enggak dia sangat word karena kan kepake di apocalypse war jadi lumayan lah tapi kalau kalian rasa wah kurang yaudah gak usah digacan kalian bisa pake siapa kek Vivian kek atau Jalora kek cuman pengalaman kita pake Jalora langsung teblang sumpah karena lawan jembeker itu langsung jadi batu selanjutnya ada ini gak tau ini siapa dan skill-skillnya juga apa kita gak tau brandnya juga brand apa gak tau karena kita gak dapet maaf ya temen-temen jadi kita gak bisa ngasih tau informasi ini pokoknya si Senku cewek sama dia itu bareng dah ya gitu aja dan ini untuk gambaran eventnya seperti ini ya temen-temen oke urutan itu kan berarti yang pertama Lansahen yang kedua Teng Galatea yang ketiga Benedetta dan seperti itu ya sampai seterusnya ya ini sesuai pengalaman kita bermain ya temen-temen tuh kita kan sampai ngorek di facebooknya lagi tuh oke setelah itu tuh oh iya bener ya itu di skip tadi si Senku nah setelah Senku kita skip nongol Date Masamune anjing date Masamune ini gila sih kita seneng banget lho pas tau ada Date Masamune di adaptasi lagi ke game figure story pada saat itu walaupun apa brandnya Galatea terus kan Galatea tau sendiri kita gak nge-build ya ya karena jarang lah jarang jarang di-build ya dipandang sebelah mata kalau kita dulu ya karena isinya cowok melulu anjing jadi kita pandang sebelah mata itu itulah kesalahan besar kita ya oke jadi dia itu brandnya Galatea tipe kelasnya itu Vanguard atau Asaud ultimate-nya dia itu ke single target single target melakukan trik besar gitu translate-nya tuh melakukan trik besar setelah melakukan trik besar dia bakalan naik tuh lifestyle-nya udah kayak Alucard aja kan cuman overall dia keren banget kita juga lagi mulai build tim Galatea bawa dia di Big 3 yang tadinya gak bisa apa namanya yang cuman nyampe gak setengah jalan gitu tuh buat ngalahin busnya sekarang oke dia udah hampir bisa menangin kan ditambah dia itu sangat cocok sama Erick Gia udah komboin dia Erick Gia sama Lubu udah dijamin ya tim kalian hidupnya aman tim Galatea kalian maksud kita ya oke selanjutnya oh ya untuk event si Date Masa Muni kita gak ikutan ya temen-temen karena kelewat beberapa hari jadi gak kita bikin rekamannya oke untuk yang terakhir yang terakhir adalah Rimuru golongannya Tensura ya ini collab ketiga berharap sih ada lagi lah collab sama Kimetsu mungkin atau sama Attack on Titan bebas lah yang penting collab oke ini Rimuru Rimuru kita juga gak perlu jelasin banyak ya karena kan kemarin yang sudah kita jelasin ya udah kita preview eh udah kita review juga kan walaupun kurang kurang banget reviewnya tapi yang sudah pasti ada gambaran yang jelas ya nih Rimuru dia tipe Vanguard terus brandnya itu Lestrade ya dia sangat cocok dia sangat cocok banget di kombinasikan dengan Milim dan Milim juga sangat cocok di kombinasikan dengan Rimuru si Rimuru itu single target dan ngasih damage area juga petir-petirnya itu sama nih kayak Rimuru juga eh sama kayak si Milim juga awalnya single target temen-temen ada rudal-rudal apanya gitu itu keren sih keren karena kita udah nyoba make gitu di event yang maksimal itu kan bukan maksimal sih yang de bintang 5 keren itu gimana kalau maksimal ya kayaknya damage-nya deres kalau si Milim ini tipe Snow brand Snow A kelasnya shoot atau militaris ya temen-temen dan cara dapetin dia pun sangat sangat tidak biasa kalian harus ngumpulin poin ya tidak bisa digaca bukan tidak bisa sih kita gak tau bisa dapet apa enggak tapi kita gak berani bertaruh seperti itu jadi kita mending ngumpulin poin yang pasti-pasti dan ini adalah gambaran untuk event tensuranya bukan gambaran sih contoh ya contoh interface-nya doang oh udah udah abis oh udah abis temen-temen oke mungkin sekian dulu ya informasi yang bisa kita sampaikan itu tadi urutan figur atau event yang bakalan hadir di figur fantasi ya untuk 6 bulan ke depan karena kita sudah main figur story itu selama 6 bulan lebih lah dari bulan April kalau gak salah ya bener lapas bulan puasa gitu menggoda iman gitu oke terima kasih buat temen-temen yang sudah mendengarkan celotehan saya terima kasih temen-temen yang sudah mampir di saluran jamin terima kasih banyak nah semoga video ini bisa menjadi referensi buat kalian semua buat free player atau newbie untuk mengatur diamun kalian harus dikeluarkan dimana gitu oke jangan lupa like komen share subrek apapun itu karena dukungan dari kalian sangat berhati buat kita sungguh terima kasih oke sampai jumpa di next video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati